Pahlawan dan Kaisar Jilid 21 Dua tahun kemudian Iran Persia Negara Iran dahulu disebut Persia Sebenarnya daerah Persia sekarang telah terbagi menjadi tujuh negara Salah satunya adalah Iran di masa sekarang Dalam sejarah Cina Teng Taizong sempat menguasai sebagian dari Persia ketika melakukan penyerangan ke barat Semenjak 200 tahun lebih, budaya di Persia telah berbaur dengan daratan tengah Meski agama dan budaya Persia saat itu mayoritas adalah Muslim Beberapa rumah di sana banyak yang mirip dengan perumahan daratan tengah Sebelah selatan dari wilayah Persia, kota Pelabuhan Sebuah rumah penginapan yang tidak kecil terlihat rapi Penginapan berikut restoran tersebut memiliki lebih dari 20 meja Dan di lantai atas terdapat sekitar 10 ruangan untuk menginap Sejak 10 tahun lalu, daerah ini cukup ramai dikunjungi Baik penduduk asli ataupun penduduk dari luar daerah semuanya berbaur satu sama lainnya Pas di sudut ruangan restoran yang tidak seberapa mewah ini terlihat seorang pemuda Dengan rambut memutih yang agak lusuh, pakaian tidak teratur rapi Dia sedang meneguk arak yang berasal dari Gucci dengan Sinting Sementara itu, di ruangan telah cukup banyak orang Sekitar 12 meja telah diduduki setiap orang Baik itu terdiri dari 2 orang ataupun lebih membuat suasana di sana telah sibuk Nona Mie daging 3 porsi dan arak Sepatan, teriak seorang dari meja luar Iya Mendengar apa kata-kata dari tamunya Nona tersebut dengan cepat membawakan pesanannya Tetapi baru saja dia meletakkan 3 porsi mie dan arak Tamu yang lain telah berteriak kembali Sungguh dia sangat sibuk Meski begitu, Nona ini sangat menikmatinya Dia mengangkat dengan teliti pesanan tamu-tamunya dan menghapal semuanya dengan cekatan Dan tidak pernah salah sekalipun banyak teriakan dari meja-meja yang berlainan Suara ramai sekali tidaklah membuatnya lupa atau salah memberikan pesanan makanannya Tidak berapa lama Beberapa orang yang telah masuk ke kedai makanan dan arak Kali ini sangatlah jarang dijumpai manusia seperti begituan Mereka adalah pasukan pesilat dari daratan Cina Pakaian mereka, senjata mereka langsung bisa diketahui oleh siapapun jika orang tersebut pernah berada di daratan tengah Tamu istimewa ini sepertinya cukup buru-buru Pelayan sediakan makanan teriak seorang dari mereka setelah mengambil tempat duduk Tempat yang diambil beberapa orang adalah dekat jendela luar Tidak satu pun yang berkonsentrasi terhadap apa yang akan dikerjakan di rumah makan ini Melainkan kesemuanya seperti hanya melihat keluar melalui jendela yang cukup besar tersebut Cuan-cuan ingin pesan apa Anda sekalian? Tutur suara seorang gadis yang membuat mereka semua melihat ke arahnya Tamu dari daratan Cina ini jumlahnya sekitar lima orang Kesemuanya tergolong memiliki perawakan yang jelek Ada yang botak, berwakan, gemuk luar biasa Makanan Kau tidak dengar teriak salah seorang yang perawakannya botak dan gendut luar biasa itu Kita memiliki nih apa itu saja yang perlu kubawa tutur nona ini sambil tersenyum melihat Ke arah mereka Si botak dan gendut langsung melihat ke arah gadis kecil Dia tersenyum mesum melihat gadis kecil ini Dilihatnya si gadis dari ujung rambut sampai ke kakinya Si botak ini tanpa sadar mengilir melihat gadis pelayan tersebut ternyata cantik sekali Kau berasal dari daratan tengah tutur seorang yang berwok dari samping Tidak Aku terlahir di sini Cuan sekalian, biarku bawa dahulu pesanan kalian Tutur gadis ini sambil hendak berlalu Tetapi baru saja dia berjalan membelakangi dua tindak Dia dihalangi seseorang Orang ini gerakannya cepat sekali Karena desiran angin adalah berasal dari arah belakangnya Nona berusaha untuk melihat siapa yang menghalanginya Ternyata apa yang dilihat di depannya hanya sebuah bentuk tubuh yang besar sekali Dia mengangkat kepalanya Dilihatnya si gendut dan botak telah berada di depannya Pandangan mati si gendut sangat mesum Sepertinya ingin sekali menelannya bulat-bulat Tuan Maaf Tuan Harap minta jalan Tutur Nona sambil merendahkan kepalanya Melihat tingkah si gendut Semua teman-temannya tertawa saja Nona Siapa namamu? Bagaimana ku tawarkan kerja di rumahku saja? Berapa gaji ditawarkan pemilik kedai? Aku membayarmu seratus kali lipat Bagaimana tutur si gendut kepadanya? Hamba hanya seorang pelayan Hanya berharap dapat makan dan minum saja Tidak mengharapkan banyak Tutur Nona kecil ini sambil menunduk Haha Kamu dengar kakak pertama Dia setuju ikut denganku Seorang dari meja tersebut berdiri Kamu ikuti saja dia Dijamin tidak akan merugikanmu Kalau adik ketigaku sudah tertarik melihat seorang wanita Tidak ada lagi yang sanggup menghentikannya Tutur seorang yang Berwajah berwok Umurnya mungkin 50 tahunan Mendengar adanya keributan Pemilik kedai yang tadinya sedang menghitung-hitung uang di kasir Segera saja datang ke sana Cuan sekalian Mau pesan apa? Biar aku yang bawakan saja tutur pemilik kedai tersebut Si botak yang mendengar apa kata-kata pemilik kedai Kontan gusar Dengan cepat, dia mengangkat tubuhnya dan membantingkannya keras ke lantai Beruk Kau jangan campuri urusan ku tutur si botak dengan marah Pemilik kedai bukanlah seorang yang kuat Umurnya telah mencapai 50 tahun lebih Dibanting keras seperti itu tentu membuatnya telah susah berdiri Sepertinya beberapa tulang belakangnya telah patah Dengan cepat, si botak hendak memeluk Nona di belakangnya dengan kedua tangannya Tetapi dengan cekatan, Nona segera beranjak ke samping Terakhir si botak hanya memeluk angin Tetapi ini tidak membuatnya marah Haha ternyata Nona cantik ini sungguh jerdik juga Tuturnya sambil tertawa Melihat si botak tertawa, teman-teman semejanya juga tertawa besar Apa yang dilakukan mereka, tidak luput dari penglihatan seorang pemuda di ujung restoran tersebut Meski wajahnya telah kehilangan sinarnya, dia juga beranjak bangun Dengan langkah yang serampangan, dia berjalan mendekati meja kelima orang tersebut Si botak memang bukanlah pesilat biasa Ada yang berjalan mendekatinya tentu dirasakan dengan pasti Sesaat, dia berbalik Ada apa dengan mututur si botak yang melihat pemuda yang berambut putih berjalan mendekati dengan langkah sempoyongan Tetapi melihat tiada lama, si botak kontan tertawa besar Ini jurus mabuk dari barat Rupanya benar ada jurus begitu Kalian lihatlah tuturnya Menghina dan tertawa besar Tetapi si pemuda tiada berkata apa-apa Tangan kanannya masih tetap meneguk arak dengan perlahan saja Matanya tidak pernah memandang orang yang besar ini Cukup lama juga diperlukan untuk berjalan ke tempatnya Mengingat langkah si pemuda lebih banyak menyamping ke kiri dan sebentar menyamping ke kanan Ternyata melihat kelakuan pemuda tersebut, siapapun di sana tertawa Tentunya terkecuali pemilik kedai yang telah pingsan akibat lemparan keras si gendut botak ini Bahkan si nona pelayan tertawa kecil melihat kelakuannya yang sinting Kau Lepaskanlah gadis itu tutur pemuda tua ini Haha kontan si botak tertawa beberapa lama Kau mau seperti pemilik kedai tutur si botak dan gendut Baik, baiklah Aku mau Tetapi jika aku masih bisa bangkit Kau serahkan gadis itu kepada aku Bagaimana tutur pemuda tua dengan sinting-sinting akibat arak Baik, baik Kita lihat tutur si botak yang segera menangkap baju pemuda tua yang lusuh ini Dengan gerakan secepat kilat, dia segera membantingnya ke lantai dengan keras Lebih keras dari ketika dia menghantam pemilik kedai itu Kontan lantai tersebut tertak sedikit akibat kerasnya lemparan si botak gendut Semua orang di dalam ruangan terkejut melihat tingkah si botak Semuanya tahu bahwa orang tua yang dibanting itu pasti telah tewas Haha sudah dua bulan lebih tidak membunuh Kali ini yang kubunuh malah seorang tua tak berguna Seorang tua yang mencari mati tutur si botak gendut dengan tertawa gembira Orang mengatakan di selatan pelabuhan Persia banyak sekali petarung tangguh Ternyata hanya gosip bawalan belaka Fui tutur pemuda berwok yang duduk di kursi samping sambil Meludah ke tanah Ini adalah hal yang sangat menghina Beberapa orang di dalam kedai kontan marah melihat perlakuannya Tetapi tidak ada seorang pun yang berani mencampuri urusan di sana Maka mereka hanya diam saja Ayo, ikut dengan kita tutur si botak seraya ingin mendekap nona cantik di sampingnya Tetapi, suara seseorang menghentikannya Aku dulu mati bagaimana bisa kau bawa nona itu tutur pemuda tua sambil memegang Tangan nona cantik Kau teriak si botak gendut dengan terkejut luar biasa Bagaimana tidak? Si botak gendut terkejut karena bukan saja lawannya itu dengan cepat sanggup berdiri Dan dengan cepat pula, nona cantik tersebut telah ditarik di sampingnya Siapakah sebenarnya? Aku adalah seorang pemabuk Tidak lebih dari itu, tutur pemuda tua tanpa melihatnya Si botak kontan gusar Aku adalah bau sanya dari daratan tengah Kau berani main gilak denganku? Pemuda tua yang mendengar apa kata-kata si botak langsung membuka suara Bau si kura-kura Bukankah dia sudah tewas lima atau empat tahun? Eh, mungkin sudah tujuh tahun lalu dia sudah jadi hantu Apa? Jangan-jangan aku sudah di akhirat tutur pemuda tua seraya menghitung-hitung dengan jarinya Kelakuannya masih tetap seperti seorang pemabuk Tingkah pemuda tua kontan membuatnya gusar tidak kepalang Segera diangkat tangannya untuk menghantam kepala pemuda tua ini Tetapi ketika baru saja dia mengangkat tangan, rasa dingin telah menempel ke leharnya Botak langsung menghentikan tangannya untuk menghantam ke bawah Dilihatnya pelan ke arah leharnya Ternyata sebilah pedang telah menggores sedikit di urat leharnya Langsung saja si botak gendut ketakutan Dilihatnya siapa pemegang pedang tersebut Ternyata Nona kecil tadi yang mengangkat pedang ke arah leharnya Semuanya kontan heran luar biasa Semua tahu bahwa si Nona tiada bersenjata Dan mengapa dari tadi Nona kecil yang diam ini telah mempunyai pedang di tangannya Setelah ditilik oleh teman si botak Mereka tahu bahwa salah satu temannya telah kehilangan senjatanya Kalian tahu bahwa di sebelah selatan, semuanya adalah jago silat Kenapa berani mencampuri urusan di sini tutur pemuda tua itu Maaf Maaf tutur si gendut botak sambil ketakutan Apa maksud kalian kemari tutur Nona kecil ini kepadanya Karena sedang ditodongkan senjata ke titik matinya Mau tidak mau, si botak menyaut Kami baru saja sampai melalui pelabuhan dari arah timur, daratan tengah, tuturnya Ha? Aku tidak percaya Kau berani berbohong? Tutur gadis cantik ini sambil menggores perlahan pedang tersebut ke leharnya Darah segar segera saja mengalir Kontan teman-temannya botak terkejut Mereka berdiri dengan cepat Tahan teriak Nona kecil tersebut ke arah mereka Kesemuanya kontan tidak bergerak Apa maksud kalian kemari tutur Nona kecil menanyai mereka lagi? Si botak gendut pertama bungkam Tetapi melihat kenekatan Nona kecil Dia bersuara Kita semua berasal dari Bao Jia Zhuang Di sana kita Kita Aku menanyaimu kenapa kau dan teman-temanmu kemari Bukan menanyaimu dari mana kau berasal Tutur Nona kecil yang kelihatan marah Baik Baik Kita diusir oleh seseorang Sehingga tiada tempat bagi kita semua di daratan Cina lagi Tutur si botak gendut sambil ketakutan Oh, kabarnya pendekar di Bao Jia Zhuang semuanya jagoan Kenapa bisa kalian terusir tutur pemuda tua ini dengan wajah yang agak heran? Ini karena seorang wanita Yah, seorang wanita Dalam semalam saja dia menjatuhkan Bao Jia Zhuang Kita berlima terusir malam itu Sebab tiada yang sanggup bertarung meski satu jurus dengannya Jawab Bao gendut Lalu apa hubunganmu dengan Bao Sanyetanya pemuda tua kembali? Dia sebenarnya adalah kakak ketigaku Karena sudah tewas, aku mendapat posisi ketiga Tutur Bao gendut Jadi begitu tutur pemuda tua ini seraya berpikir Tetapi dia tidak sanggup berpikir jernih Arak yang diteguknya memang terlalu banyak Di mejanya terlihat ada belasan guci ukuran sedang yang telah kosong Di daratan Cina muncul pendekar wanita hebat Sejak kapan kemunculannya? Lalu pasti kalian semua berbuat jahat Makanya pantas sekali pendekar wanita itu menghabisi kalian Tutur Nona kecil kembali menanyai mereka Kemunculan pendekar wanita tersebut telah setahun lalu Tiada orang yang pernah melihat wajahnya seperti apa Sebab kemanapun dia memakai topeng Hanya ada gosip sebelumnya yang mengatakan bahwa pendekar wanita ini memakai pakaian serba putih Tutur Bao gendut kembali Lalu bagaimana dengan pasukan Liao? Tanya Nona kecil Pasukan Liao Pasukan Liao dan Sang telah berperang dalam dua tahun terakhir Kemenangan total belum dipastikan, tuturnya Baik Kalian boleh pergi Tutur si Nona seraya melemparkan pedang itu ke arah kayu jendela Lemparan Nona kecil memang tidaklah keras Melainkan santai saja Tetapi pedang seperti tertancap ke lumpur lunak Bukan ke kayu samping jendela itu Kesemuanya melihat gerakan lemparan pedang yang penuh tenaga dalam tersebut kontan terkejut Terutama kelima pendekar dari rumah kediaman Bao Mereka langsung saja beranjak cepat berlari Tetapi mereka dihentikan oleh suara seseorang Bagaimana dengan pendekar Sang dan pendekar Liao tutur pemuda tua kembali kepada mereka? Pendekar Sang masih dipimpin oleh jenderal yang bersama Sansulie Mereka menggabungkan diri dengan Kaibang Sedangkan pendekar Liao, Ye Ue Liang Su kabarnya telah tewas Tutur seorang berwok yang merupakan pemimpin ketua mereka semua Apa? Ye Ue Liang Su tewas tutur pemuda tua yang merasa sungguh heran Itu hanya kabar saja dan mungkin hanya gosip Tuturnya kembali Lalu bagaimana dengan Wei Jindu dari Sang? Kaibang masih dipimpin Yuan Jielung tanya pemuda tua ini kembali Wei Jindu tidak pernah ku dengar Sedangkan Kaibang masih dipimpin oleh Yuan Jielung Pendekar besar Yuan Baiklah Kalian pergilah Tutur pemuda tua tersebut seraya meneguk araknya Kelimanya segera beranjak cepat keluar Ketika telah keluar dari penginapan itu Seorang lainnya yang tadinya kehilangan pedang tersebut segera mengajukan sesuatu Kakak pertama Kenapa kita tidak melawan? Mungkin kita bisa menang? Menang? Pernahkah kau merasa heran? Adik ketiga hanya dikalahkan satu jurus saja Nona kecil tadi mencuri pedangmu Tetapi tidak pernah kita berlima merasakannya barang sedikitpun Bagaimana kita bisa melawan manusia yang mirip hantu itu tutur kakak pertama mereka? Kelimanya tiada beraguman lebih lanjut setelah kakak pertama mereka memberi alasan Dan dengan segera saja mengambil langkah seribu Setelah semua agak beres Semua tamu-tamu kembali duduk di kursi masing-masing Tetapi keadaan telah berubah Tadinya suara ramai-ramai masih terdengar Sekarang keadaan telah sepi betul Tentunya mereka semua cukup takut Dan tidak disangkanya bahwa kedua orang tersebut memiliki ilmu silat yang tinggi Beberapa yang sebelumnya bahkan meneriaki Nona pelayan merasa sungguh ketakutan Karena Nona kecil juga adalah seorang jago kungfu hebat Kakak kelima Kamu sengaja ingin menanyai mereka keadaan di Cina Daratan kan? Kenapa tidak saja kembali kak tutur Nona kecil yang tiada lain tentunya adalah Yumei Tidak Aku tidak bisa kembali lagi Jika aku kembali maka Tutur pemuda tua tersebut tiada lain tentu adalah Ksi Aji Yeji Kakak kelima sudah merahasiakan kepadaku dalam satu tahun terakhir Kenapa tidak mengatakannya saja tutur Yumei kepadanya? Hektometer Ksi Aji Yeji tidak menjawabnya Tetapi dia mengalirkan air matanya Dia merasa sangat Sedih ketika dia mengingat kembali saat terakhir dia pergi dari tembok kota Beiping itu Yumei membiarkannya beberapa saat dalam keadaan diam saja Dan terakhir dia mengeluarkan suara lagi Kakak kelima ada sesuatu yang benar mengganjal di hatimu Kenapa tidak? Kenapa tidak menceritakannya? Hektometer Jie Yeji hanya berpikir saja Arak membuat dirinya pusing Kepalanya terasa sakit luar biasa Tetapi justru saat seperti inilah yang membuat seorang pemabuk berani berterus terang Dia berusaha untuk tidak mengatakannya Terakhir karena didesak Yumei kembali Dia menjawabnya Dahulu ketika diriku masih bayi Aku bisa hidup berkat seluruh pengorbanan tujuh tetua dan setengah nyawa dari Kiyosei dan Lan Iei Ketika diriku telah mulai dewasa Aku bisa hidup kembali berkat pengorbanan seluruh nyawa Ksufen dan separuh usaha kakeku Sekarang, setelah begini Aku bisa hidup karena pengorbanan nyawa ibuku Separuh nyawa ayahku Pengorbanan kamu dan tetua Zeng Apakah hidupku ini hanya menyusahkan orang lain saja Tuturnya dengan lirih Yumei yang mendengarnya tentu terkejut Saat Jieji masih bayi Dan setelah kepergian Ksufen Memang Yumei telah mendengar semua ceritanya ketika dia telah beranjak dewasa di Tongyang Tetapi tidak pernah sekalipun adik kecil Jieji tersebut menanyainya secara langsung Mendengar bahwa ibunya telah mengorbankan nyawa untuk Jieji Tentu Yumei hanya terdiam saja Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi Hatinya sekarang serba susah Karena sering sekali pertanyaan inilah yang selalu ditanyakan kepadanya setahun terakhir Sekarang dia tahu bahwa kakak kelimanya tidak ingin menceritakan hal tersebut karena tiada lain hanya mengoyak kembali luka hatinya Kalau begitu, kita tidak usah kembali kakak kelima Bagaimana? Kita di sini saja hidup seperti ketika setahun lalu kita sampai di sini Tutur Yumei untuk mengganti topik pembicaraan Hektometer Tutur Jieji dengan menganggukan kepalanya pelan saja Dia langsung berjalan menaiki tangga menuju ke dalam penginapan Yumei terdiam terpaku Dia berpikir sejak hampir dua tahun lalu kedatangannya ke Persia Dia telah menjumpai banyak hal yang unik sekali Dia masih teringat bagaimana saat dia menolong Xia Jieji, kakak kelimanya serta peinanyang alias Zheng Qianhao dari cengkraman Huoxiang Angannya tertembus ke saat dua tahun lalu dia sampai di Persia Dia berjumpa dengan si Top Peng kembali di sini Si Top Peng sendiri setelah didesak dan memberitahu bahwa Xia Jieji telah dikurung di lantai bawah penjara besi Tetapi di dalam hatinya dia merasa ada hal yang janggal sekali Kakak kelima yang dikenalnya dahulu tidaklah sama lagi Sepertinya kakak kelimanya kali ini telah kehilangan jiwanya Rasa putus asanya sangat tinggi, kekecewaan di dalam dirinya memuncak Tidak seperti dahulu, kakak kelimanya yang penuh rasa percaya diri tersebut sepertinya telah hilang Baru dia hendak beranjak, kemudian dia dikejutkan oleh suara seseorang Cuan muda ping Cuan muda ping Yu Mei berbalik untuk melihat orang yang datang dengan tergesa-gesa tersebut Seorang yang cukup tua dengan pakaian pelayan segera masuk ke dalam Lantas, seorang yang duduk di sana segera berdiri Seorang pemuda dengan usia 20 tahunan cukup terkejut melihat kedatangan pelayan rumahnya Pelayan ini langsung saja menghadap kepadanya Sambil berlutut dia menangis Ada apa-apa tuasan tuturnya sambil membimbingnya berdiri Cuan besar Cuan besar tuturnya terbata-bata Perubahan muka pemuda tersebut tertampak pucat Ada apa dengan ayah? Dia telah meninggal Dia tewas dibunuh tutur pelayan itu sambil menangis sejadi-jadinya Baru saja mendengar suara pelayan tersebut Sepertinya seorang dari atas kemudian beranjak turun dengan langkah yang cukup cepat menuruni tangga Yu Mei segera melihat ke atas Sesaat, dia tersenyum sangat girang Kakak kelima? Hektometer tutur Jiyaji yang kelihatan telah cukup bersemangat Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah menjumpai kasus pembunuhan lagi Ternyata kali ini, di sini telah terdengar adanya pembunuhan Hal tersebut kontan membuatnya bersemangat Mengikuti tuan muda Lu Ping, Ksia Jiyaji dan Yu Mei segera menuju ke kediaman keluarga Lu Keluarga Lu termasuk keluarga yang cukup kaya Dia tinggal belasan Li ke utara dari tempat penginapan Tempat Ksia Jiyaji dan Yu Mei tinggal Saat mereka sampai, polisi memang telah sampai Ksia Jiyaji berjalan menyamping untuk melihat kondisi jenajah yang katanya telah tewas Dia sudah meninggal sekitar 3 jam yang lalu, tutur polisi yang di tengah kepada atasannya Kalau begitu, coba kumpulkanlah semua orang di rumah ini untuk ditanyai Ali di masing-masing Tutur kepala polisi Ksia Jiyaji segera menerobos untuk sampai di pintu kamar tempat terbunuhnya orang tersebut Dilihatnya posisi jenajah adalah menyamping Kakinya menghadap ke samping dekat pintu Sebuah pedang panjang langsung menembus perutnya Bisa dikatakan orang ini mati kehilangan darah Ksia Jiyaji mencoba masuk ke dalam Tetapi baru beranjak empat langkah, dia ditarik seorang polisi Siapa kau? Kenapa kau masuk ke dalam tutur polisi ini kepadanya? Aku adalah salah satu saksi kasus Dia adalah kakakku tutur seorang gadis dari belakang Polisi Saksi tutur kepala polisi yang sedang berdiri menghadapnya Betul aku bisa menjadi saksi bahwa Tuan Muda Luping tidak bersalah jika ditanyai alibinya Sebab tiga jam yang lalu dia sudah berada di penginapan tempat aku bekerja tutur Yumei kepada Kepala polisi Sebelum polisi lain hendak menghalangi Ksia Jiyaji Dia telah melompat sekali dengan ilmu ringan tubuh ke atas Sambil menjinjit, Ksia Jiyaji memandang daerah palang loteng yang berabu tersebut Dia melihat adanya sesuatu di sana selain jejak sepatunya sendiri Maka sebelum polisi memintanya untuk turun, dia sudah meloncat ke bawah Belum lagi polisi ingin menghalanginya, Ksia Jiyaji sudah berada di depan kamar Melihat kegesitan Ksia Jiyaji, para polisi menjadi bingung Tetapi karena Ksia Jiyaji telah berada di depan kamar, para polisi hanya diam saja Mintalah alibi semua orang di rumah Tutur kepala polisi setelah terlihatnya para keluarga Pelayan telah berkumpul di depan kamar Yumei berjalan mendekati kakak kelimanya Bagaimana kakak kelima tuturnya sambil tersenyum? Aku sudah tahu siapa pembunuhnya Sekitar delapan bagian pasti adalah orang itu tuturnya sambil tersenyum Tetapi baru saja Jiyaji selesai berkata-kata Dengan tiba-tiba dia merasa tubuhnya bergoyang hebat Isi perutnya seakan memanas luar biasa dan ingin dikeluarkan Hawa panas dari dalam perutnya telah termuntah keluar sesaat kemudian Kedua kakinya juga tidak mampu lagi untuk menopang tubuhnya Lantas dengan muntah darah hebat diar bah di lantai tepat samping pintu depan Kontan siapapun yang melihatnya terkejut karena pemuda tua tersebut terlihat muntah darah tiba-tiba dan jatuh tidak sadarkan diri secara langsung Melihat keadaan, para polisi kontan menghampiri pemuda berambut putih tersebut Sebelum para polisi benar ingin menyentuhnya, Yumei segera membopongnya Maaf, kepala polisi Jika Anda ingin mendapatkan informasi, aku hanya berada di sana saja Tutur Yumei kepadanya sambil menunjuk taman kecil di depan ruangan kamar tersebut Kepala polisi mengangguk perlahan Kamu bawalah dia untuk mengasuh terlebih dahulu Sebenarnya Yumei tidak terkejut lagi melihat kondisi Jiyeji Tenaga dalamnya sepertinya telah sangat kacau semenjak kepergiannya dari tembok kota Beiting dua tahun lalu Meski hanya sedikit gerakan tenaga dalam dikeluarkan, Jiyeji telah mengalami kondisi payah sekali Siapapun di sana tiada yang tahu seluk-beluknya selain Yumei Beberapa kali dalam satu tahun terakhir dia sering menyaksikan Jiyeji mengalami peristiwa demikian Lalu, dia hanya mengangkatnya saja secara perlahan untuk direbahkan di taman kecil untuk beristirahat sejenak Yumei memeriksa kondisi nadi Jiyeji dengan segera Tidak lama dia telah tahu bahwa karena hanya dua lompatan dengan menggunakan tenaga dalam hebat tadinya Jiyeji kembali diserang oleh Penaga empat unsur tambahannya Yuel Yangsu ketika dia menyerap penerginya di tembok kota Beiping Jiyeji seperti dalam keadaan tiada sadar Sebenarnya alam bawah sadarnya seperti sedang terbang indah Dia bisa merasakan dan mendengar suara-suara ataupun hembusan angin yang cukup sepoi di siang nantrik tersebut Dia merasa sungguh nyaman untuk beberapa saat sampai dia kemudian merasa ngeri Keadaan di sampingnya seakan telah gelap gulita Dia merasakan dirinya sedang rebah di sebuah tanah yang sungguh gelap Hawa kematian di daerah sekitar sudah sangat mendekatinya Dalam keadaan yang cukup lama, dia merasakan dirinya sedang terbaring Dan ketika suatu saat dia berusaha bangkit Lalu dirasakannya sebuah hawa yang dasyat sedang menuju ke tengkutnya yang membuat dirinya cukup terkejut Keadaan seperti sekarang adalah sebuah keadaan seperti seseorang sedang mimpi buruk Namun, mimpi buruk tersebut bukanlah pertama kali dialaminya Mungkin sudah puluhan kali sejak dua tahun terakhir Namun kali ini mimpi tersebut kembali datang menggeluti seluruh tubuh dan jiwanya Belum merasa terkejutnya sirna akibat hawa dingin di tengkut Dia telah merasa dirinya telah terbang tinggi Dan tak lama kemudian dia merasa telah turun kembali Kau! Kau! Terdengar suara teriakan serak seorang wanita yang telah berumur Dengan posisi bertiduran, Jie Jie berusaha membuka matanya Dilihatnya kondisi tembok kota Beiping yang sedang siang-siangnya Di sana telah terdapat enam orang dua di antaranya sedang dalam posisi duduk bersila Sedangkan seorang wanita paruh baya sedang dilihatnya dalam kondisi terlungkup Wanita ini juga lah yang tadinya berteriak dua buah kata kau Maafkan aku, suamiku Di dekat tempat ini juga aku pernah kehilangan puteraku Sekarang, dia hanya satu-satunya Aku! Aku tutur wanita di sampingnya Jie 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 berusaha menoleh meski dirinya dalam posisi terlungkup Dilihatnya seorang wanita tua yang adalah ibunya sendiri Di tangan kanannya sedang dipegang sebuah golok Sedang tangan kirinya sedang merapal tinju Yuuling! Berhenti! Kembali teriak hikat suka oda dengan menatap tajam ke arahnya Maafkan aku, suamiku Aku akan kembali hanya setelah memastikan keselamatannya Tutur Yuuling sambil berlinang air matuk ke arah tembok kota Hikat suka diam saja setelah istrinya mengatakan hal tersebut Dia melihat ke arah istrinya dengan wajah Yang sungguh sukar dilukiskan Hatinya terasa berdebar-debar Entah itu rasa terkejut, mendongkol, marah, ataupun kasihan Atau semacamnya Dia terlihat tiada mampu bersuara saja Dan kakinya pun terasa gemetaran Tidak ada gunanya Xia Jie Jie telah habis meski dia mampu lolos dari sini Tutur Yuuling yang sambil menutup metu dan mengumpulkan energinya yang telah terserap hampir habis tadinya Semua pendekar di sana tahu benar apa maksud kata dari Yuuling yang su Jie Jie meyakini ilmu tapak berantai yang hanya terdiri dari empat unsur utama Air, tanah, angin dan api Sedangkan energi yang disalurkan melalui tubuhnya tadi Ketubuh Yuuling adalah tambahan empat energi unsur tambahan Cahaya, kegelapan, matahari dan rembulan Sekarang empat energi unsur tambahan telah bergelut hebat dalam tubuhnya Asalkan Xia Jie Jie menggunakan sedikit tenaga dalam saja Maka ketika imbal balik tenaga tersebut tidak seimbang Maka empat unsur tambahan lain dari energi Yul yang su akan berbalik menyerangnya sendiri Meski dia mampu lolos dari tembok kota Tetapi untuk berjaya kembali pasti sudah barang tiada mungkin Karena dengan adanya empat unsur tambahan Maka selamanya Jie Jie tidak mampu menggunakan tenaga dalamnya lagi Begitulah maksud Yul yang su Tetapi di sini ada orang yang berpendapat lain Adik, cepat bunuh anakmu itu Hanya kamu yang masih tiada terluka dalam Kamu pasti sanggup melakukannya Tutur seorang yang sedang bersemedi juga yang tiada lain adalah Yeluxian Hikatsuka tentu tahu bahwa orang yang dipanggil Yeluxian adalah dirinya Namun seperti tadinya Dia hanya diam dan gemetaran melihat tingkah istrinya tersebut Dari dahinya mengalir keringat dingin Dia hanya memandang ke depan Sedang Hwe Ayu Ling telah bergerak lebih lanjut Dengan sebuah huculan darinya Kuda peliharaannya sendiri telah mendekat cepat sehabis keluar dari tembok kota Dengan tiada banyak bicara Dia mengangkat tubuh Jie Jie lantas dilemparkan ke pelanak kuda tersebut Ibu tutur Jie Jie dengan lirih sambil menatap ke matanya Hwe Ayu Ling melihat seberapa lama ke arahnya Sambil meneteskan air mata Dia memukul pantat kuda untuk menyuruh kudanya berlari ke arah selatan Melihat bahwa Hikatsuka masih diam Z.H.U. Xiyang yang tergolong terluka dalam tiada berapa parah langsung mengambil inisiatif tersendiri Dengan loncatan cepat Dia langsung menghampiri Hwe Ayu Ling Bersama dia Diikuti pula Xiarujian Xiarujian meski terluka dalam Tetapi dia merasa bahwa Z.H.U. Xiyang dan dirinya masih sanggup menghadapi Hwe Ayu Ling Meski Yul Ling masih dalam kondisi segar bugar Dan tanpa banyak bicara Keduanya lantas melancarkan tenaga dalam tinggi untuk menghentikan Yul Ling terlebih dahulu Dan kemudian baru mencari urusan dengan Xia Jie Jie yang telah kepayahan tersebut Beberapa puluh jurus memang telah dimainkan ketiga pihak Tetapi karena ketiganya terasa masih seimbang Maka Z.H.U. Xiyang mengambil inisiatif yang keji Tanpa banyak bicara dia merapal jurus tapak Buddha tingkat ke-8 Meski terluka dalam yang cukup parah Z.H.U. Xiyang mengadu nasib dengan sangat berani Hikatsuka yang menyaksikan bahwa istrinya sedang dikeroyok oleh rekannya langsung berniat mendekati daerah pertarungan tersebut Tetapi kembali dia mendengar teriakan dari Yul Xiyang kembali Adik! Kau sudah lupa dengan janji sehidup semati kita dahulu Kakak pertama telah tewas Kau berjanji apa saat itu? Hah? Berbareng tutupnya suara dari mulut Yul Xiyang Dia mendengar sesuatu suara berkumandang keras dari arah depannya Langsung saja diarahkannya kembali kepalanya yang tadinya sedang melihat ke arah belakang H.W.A. Yuling istrinya sendiri sedang dalam kondisi melayang ke arah selatan Sesaat, dilihatnya bersamaan dengan melayangnya Seng istri Darah juga bertetesan dari atas ke bawah Keadaan ini membuatnya sungguh sangat terkejut Lalu tanpa menghiraukan apa-apa hal lagi Dengan cepat hikat suka melayang dengan ilmu ringan tubuhnya ke arah selatan untuk menjemput istrinya Jieji sempat berpaling sesaat ke belakang dari pelana kudanya Dilihatnya Seng ibu sedang terlempar hebat ke arahnya yang sedang berkuda cepat meninggalkan tembok kota tersebut Ibu Teriakan keras tersebut membuat semua orang di Wisma Lu terkejut Lalu bersamaan dengan teriakan sebuah kata ibu Jieji terbangun dari alam mimpinya Kepala polisi, penghuni Wisma juga sangat terkejut sebab teriakan Sia Jieji bukan teriakan orang biasa Melainkan teriakan pilu yang amat panjang Jieji akhirnya sadar kembali Dengan metu yang agak buram karena air mata Dia melihat ke arah sekeliling Ternyata dia telah kembali ke Wisma Lu yang tadinya sempat tidak sadarkan diri beberapa saat Kakak kelima Kamu tidak apa-apa Jieji melihat ke arah sampingnya Suara seorang wanita kecil tersebut hanya dijawabnya dengan menggelengkan kepalanya perlahan Bagaimana perkembangan kasus Tanya Jieji sambil melihat ke arah Yumei Pembunuhnya sudah tertangkap Tutur Yumei sambil tersenyum manis Apa? Betul Pembunuhnya sudah mengakui perbuatannya Tutur Yumei kembali ke arahnya sambil tertawa kecil Jangan-jangan Kamulah orang yang menangkapnya Tutur Jieji yang agak heran melihat senyuman cilik di wajah Nona cantik tersebut Yumei tidak menjawabnya Melainkan kepala polisi di samping yang datang kepadanya Betul Pendekar Nona pendekar ini telah mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut dengan sangat baik Terima kasih atas niat kedua pendekar untuk datang kemari Tuturnya kembali Jieji memang agak heran Tetapi tiada berapa lama berpikir, dia tersenyum Kamu dengan tindakan keras menindaknya kan? Bagaimana kakak kelima bisa tahu? Jangan-jangan kakak tadinya masih sadar tutur Yumei yang agak heran Tetapi tanpa perlu berpikir lama, dia sudah tahu penyebab kenapa Jieji mengetahuinya Pantas saja Kakak kelima heran kenapa kepala polisi menyebut kita sebagai seorang pendekar kan? Padahal dilihat dari mana, aku tidak mirip pendekar melainkan seorang pelayan saja Begitu maksud kakak kelima tutur Yumei kepadanya sambil agak jengkel Nona kecil ini memang sungguh termasuk sangat pintar Bahkan kepintarannya saat dia masih balita saja sudah diakui oleh Yuan Ksuven Di masa kecil, saat Yumei hanya berumur 3 tahun lebih Saat itu, Jieji masih belum kehilangan Ksuven Saat itulah termasuk dalam 3 bulan kesenangannya dengan istri pertamanya tersebut Mereka berdua terlihat sering berpergian ke Jiangnan menikmati keindahan alamnya Bahkan keduanya bisa duduk di pesanggerahan ujung gunung Heng Selatan seharian Keindahan khas pesanggerahan adalah sanggup melihat matahari terbit dan matahari terbenam dengan sangat indah Selain itu, di saat tiada berkabut maka daerah tersebut telah menggantung sebuah jembatan yang seakan memisahkan langit dan bumi Di saat hujan, tempat tersebut seperti sebuah lokasi yang bisa langsung merasakan surga di dunia Sebab yang terlihat di sini adalah awan-awan yang berlewatan di sisi orang di sana Beberapa puisi dari dinasti Sui ataupun Teng sering menyebut keindahan asri tempat ini Namun setiap mereka pulang, Yumei Cilik selalu menanyai kakak kelimanya tentang keindahan Tien Ksiatie Ijiang San tersebut Tien Ksiatie Ijiang San artinya negara nomor satu di jagad Kata-kata untuk Jiangnan tersebut yang meliputi 12 kotak pernah disebut oleh Li UBS dari kisah tiga kerajaan, Sangguo Chihien Suatu hari, ketika Jiaji baru saja pulang Dia diikuti Ksufan untuk menjumpai ibunya, istrinya Ksiaru Jian Dan seperti biasa, Yumei Cilik telah berada di ruangan tamu Saat itu, umurnya hanya tiga tahun lewat saja Melihat kepulangan kakak kelimanya, dia tentu sangat senang Sambil menenteng bola kecil, dia berlari kecil ke arah Jiaji Kakak kelima, apa mainan yang kamu bawa kepadaku kali ini? Ini, tutur Jiaji sambil tersenyum sangat manis kepadanya sambil mengeluarkan sebuah bola kecil Aku sudah punya sebiji Kenapa memberiku lagi tutur Yumei Cilik tersebut dengan wajah yang kurang senang ke arahnya? Ksufan yang melihat adik kecil Jiaji yang kelihatan kurang senang Segera mengeluarkan benda lainnya dari kantung bajunya Ternyata barang yang dikeluarkan Ksufan adalah sebuah kain halus yang terbuat dari sutra dengan sedikit motif kotak dan agak keabu-abuan warnanya Yumei yang melihatnya, segera mengambilnya dari tangan Ksufan Tetapi tidak berhenti sampai sini, setelah melihatnya beberapa saat Dia kembali memberikan komentarnya Kak Ksufan sungguh baik Apakah kakak merelakan kain sutranan cantik ini kepadaku? Padahal seharusnya kan kain ini Akan dibuatkan baju untuk kakak kelima kantutur Yumei yang merasa heran dengan alis yang berkerut memandangnya Yuan Ksufan adalah seorang gadis yang cerdas luar biasa Mendengar apa yang sedang dibicarakan, dia mau tidak mau terkejut juga Bagaimana adik kecil bisa tahu bahwa kain ini bakal dibuat untuk jadi baju, dan bagaimana pula adik kecil bisa tahu bahwa baju tersebut adalah untuk kakak kelima mututur Ksufan yang mukanya kontan memerah Ksufan memang membeli kain sutra ini di salah satu kota ternama di daerah Jiangnan untuk membuatkan baju kepada orang yang dicintainya Tetapi nona kecil yang hanya berumur 3 tahun sudah mampu mengatakan isi hati Ksufan dengan sangat baik Jieji yang mendengarnya tentu terkejut juga, selain rasa kejut dia juga sangat mengagumi adik kecilnya itu Lantas dengan tersenyum puas, dia tetap memandang ke arah gadis cilik Ini tidak susah Kain sutra ini tentu bukan untukku, karena aku belum bisa menyulam Lantas kakak Ksufan tentu membelinya di Jiangling Sebab Jiangling terkenal dengan sutra bagus, sebab aliran sungai dari hulu Chengdu akan mampu mencapai Jiangling Selain itu, kain sutra terlihat bermotif yang agak muda Tidak mungkin untuk ayah kakak sendirikan tutur Yumei memberi alasan Chengdu adalah daerah barat, terkenal dengan sutra nomor 1 di seluruh daratan Cina Aliran sungai Yangtzeqi Yangchang Jiang daerah hulunya adalah Chengdu Tentu bagi penduduk Chengdu untuk mengantarkan ke daratan tengah maka pelayaran lah yang diperlukan Sungguh kebetulan, Jiangling adalah kota pelabuhan pertama sampai dari Chengdu Dan yang masih terbesar di seluruh daratan Cina dari daerah hulu sungai di Chengdu Dan, kabarnya kakak hanya mempunyai dua saudara wanita lainnya Tentu sutra terbagus tersebut yang bermotif kelakian tidak akan diberikan kepada mereka Kan tutur Yumei sambil tersenyum sangat manis kepadanya Seraya mengembalikan sutra bagus tersebut ke arah Ksuven Apa kamu tidak mengingkannya lagi tutur Ksuven yang agak heran mendapati bahwa sutra tersebut dikembalikan Tidak kak, aku benar tidak membutuhkannya Tuturnya sambil tersenyum manis Kemudian dengan ceria sambil memegang bola kecil gadis cilik meninggalkan ruangan utama Mengawasi kepergian gadis cilik Sambil menghela nafas panjang Ksuven mengatakan Anak ini jelas bakal jauh lebih cerdas daripadaku suatu hari nantinya Jiyeji hanya tersenyum saja melihat kelakuan adik kecilnya tadi Kemudian dia memandang ke arah Ksuven penuh arti Jika sudah besar, ingin sekali kuwariskan kemampuanku yang tiada seberapa itu kepadanya Entah dia mau atau tidak sambung Ksuven sambil tersenyum Kita lihat saja nantinya tutur Jiyeji sambil tersenyum kepadanya Karena beberapa kata-kata Ksuven inilah Jiyeji mewariskan ilmu jari Dewi pemusnah kepada adik kecilnya itu Dalam tiga tahun kehidupan di Tongyang, Jiyeji memberikan wajangan yang sangat tekun kepada Yumei Sedangkan dalam ilmu pedang, jelas bahwa Yumei adalah berasal dari keluarga Ksia Maka dia mendapatkan warisan ilmu pedang ayunan dewa Karena rasa sayangnya kepada adik kecilnya, Jiyeji bahkan mengajari dua tambahan jurus dari ilmu pedang ayunan dewa Hal ini tentu membuat Yumei telah menjadi seorang persilat yang ulung di dunia persilatan yang tidak bisa dipandang remeh Tentu bukan begitu maksudku Apa benar Lu Ping itu melawan ketika dia tidak punya jalan lain lagi? Tanya Jiyeji untuk memecah rasa dongkol adik kecilnya Sebelum Yumei menjawab, kepala polisi menyaut Tadi pendekar wanita telah memancingnya dengan beberapa kalimat saja Lantas seakan tiada percaya, Lu Ping seakan tiada percaya ingin beranjak Lu Ping sebenarnya adalah seorang jagoan dari utara Tetapi dalam satu jurus saja, pendekar wanita berhasil menghentikannya Meski kakak kelima tadinya mabuk, tetapi masih ingat dengan jernih apa Kata-kata Lu Ping kan tutur Yumei sambil tersenyum menggoda ke arahnya Jiyeji mengangguk saja Dia kemudian tersenyum setelah mengingat kembali kejadian di rumah makan Lu Ping hanya datang sendirian Tadinya dia meminta mie daging tiga mangkok dan sungguh sangat mengherankanku Ternyata setelah ditunggu demikian lama pasti tamunya tidaklah datang Setelah turun dari tangga tadinya, sempat kulihat bahwa tiga mangkok mie telah habis di lahapnya Dari sinilah aku menebak tepat bahwa pembunuhnya kemungkinan besar adalah Lu Ping Tutur Jiyeji sambil berpikir Betul Tidak mungkin seorang yang seberapa lapar pun tidak akan meminta pesanan sekaligus tiga mangkok Ini namanya kejanggalan yang berakibat fatal Tutur Yumei tanpa melepaskan senyum di wajahnya Tadinya pendekar wanita juga berkata hal yang sama Pendekar wanita hanya menanyai apakah dia pernah datang ke rumah makan tersebut Tetapi Lu Ping menjawab tidak pernah Dari sinilah pendekar wanita menjalankan aksinya lebih lanjut Tutur kepala polisi menyambung Dengan kata lain, tidak mungkin seseorang yang belum pernah masuk ke rumah makan lantas meminta porsi yang sungguh aneh baginya yang seorang diri saja Tidak akan aneh jika dia sengaja memesan berlebih jika orangnya rayal Tetapi yang anehnya adalah dia menghabisi ketiga mangkok mie untuk membuat alibi bahwa dia telah lama sekali di sana Sebuah tipu yang bagus jika tidak ada orang yang betul melihatnya Tutur Jieji sambil tersenyum Ketika ku tanya hal tersebut kepadanya Dia kontan terkejut bermandikan keringat Jadi bisa ku pastikan bahwa dialah pelakunya Dengan ku takut takuti sedikit lagi ku pikir bisa membuatnya mentalnya jatuh Dan ternyata benar, tutur gadis kecil tersebut Untunglah tadinya pendekar wanita sengaja memancingnya dengan berkata-kata bahwa di atas atap penuh dibu Kenapa ada beberapa jejak kaki serta terbukanya jendela kecil di atas Tutur kepala polisi melanjutkannya Itu adalah analisis untung-untungan Sebenarnya aku juga tidak yakin bahwa dia benar pernah berada di atas Tutur Yumei sambil berpikir-pikir Tidak adik kecil Itu bukan untung-untungan tutur Jieji sambil melihat ke arahnya dengan senyuman Menggoda Yumei melihat sekilas ke arah kakak kelimanya Dia lantas cukup bingung mendengar penuturan kakak kelimanya itu Dengan cepat, dia kembali berpikir Jieji sengaja membiarkan adik kecilnya itu berpikir dahulu oleh karena itu Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut Begitu pula kepala polisi, dia juga segera memeras otak mendengar kata-kata Jieji Tidak lama, Yumei terlihat berteriak tertahan Aduh! Jieji yang melihat tingkah adik kecil yang kelihatan cukup polos lantas tertawa terbahak-bahak Benar! Aku sudah tahu Jika tidak melalui jendela tentu jejak kaki di bawah akan jelas karena sudah jelas bahwa tiang penyangga sangat kotor oleh debu Kenapa tiba-tiba aku bisa begitu bodoh dan tidak pernah terpikir tutur Yumei dengan alis matu yang berkerut? Betul! Betul tutur kepala polisi sambil tersenyum hangat Oyah kepala polisi! Belum ku ketahui siapa nama Anda tutur Jieji kepadanya Namaku Santong, tiada tahu nama pendekar besar Sungguh maaf tutur kepala polisi Tersebut sambil memberi hormat kepadanya Jieji memberi hormat kepadanya Namaku Zhangji Dia adalah adik kecilku, namanya Zhang Mei Kepala polisi Santong memberi hormat kembali kepadanya dan dilanjutkan ke arah Yumei Sungguh terima kasih atas semua kejadian yang merepotkan kedua pendekar besar Jika ada lagi kasus hebat, tolong hubungi kita saja di rumah makan selatan Anhao Tutur Yumei sambil tersenyum kepadanya Tidak berani merepotkan ketenangan kedua pendekar Terima kasih sekali lagi tutur kepala Polisi itu kemudian dengan memberi hormat dan meminta pamit Jieji yang sedari tadi sudah berdiri bersama Yumei juga melakukan hal sama Mereka bersama-sama meninggalkan Wismalu setelah kasus tersebut telah selesai Dalam perjalanan pulang setelah berpisahan dengan para polisi Yumei membisiki Jieji Luping ternyata penguasa tombak pengejar nyawa Tidak disangka antek-antek Huo Xi yang sangat banyak di sini Tidak heran Dari dahulu, Huo itu sudah ingin menelan daerah selatan Bahkan tutur Jieji Bahkan kaisar Persia sepertinya sudah berada di bawah perintahnya dalam setahun terakhir Sungguh hebat dan alot orang ini tutur Yumei sambil menghela nafas panjang Kita usahakan jangan bergebrak dengannya di sini Apakah kak kelima bisa takut juga kepadanya? Tidak Aku mengkhawatirkan keselamatanmu di sini Sahut Jieji kemudian dengan Memandangnya Tidak mengapa Seorang pesilat yang terlahir di dunia persilatan Bahaya apapun sudah menjadi kewajiban pertemuannya Tutur Yumei sambil memandangnya dengan serius pula Tidak sementara kita diam saja di sini Setahun terakhir aku telah merepotkanmu Bahkan adik Kecil rela menjadi pelayan sebuah rumah makan saja untuk mendapatkan makan dan minumnya kakak Sungguh sangat memalukan tutur Jieji menggelengkan kepalanya sambil menghela Nafas panjang Tidak bukan begitu kakak kelima Bagaimanapun sementara kita akan lebih aman di daerah Selatan ini kan Setidaknya dari kejaran orang utara Kita tinggal dahulu seperti biasa di sini Jika ada perubahan Maka untuk menghindar pun masih sanggup tutur Yumei Jieji hanya mengangguk pelan kepadanya sambil menghela nafas panjangnya Dia kembali memandang adik kecilnya yang sangat kuat mentahnya itu Sambil menghela nafas panjang tiada putusnya Mereka berdua kembali ke penginapan atau rumah makan anhou Bagian utara dari Persia Kediaman Raja Kerahuwang ataupun Huoxiang Partai Bunga Senja Dengan mentereng dan agung-agungan terlihat seorang pria yang berambut putih sudah duduk di sana Di kursi kebesaran yang mirip singgah sana Terdengar tawa yang sungguh sangat ngeri adanya Tawa pria tua tersebut tidak begitu cepat berhenti Bahkan sudah beberapa saat suara balai utama partai masih ditarikan suara tawa licik orang tua itu Beberapa saat kemudian, segera terlihat datangnya seseorang yang berjalan tenang menuju balai utama Ayah Terdengar sebuah suara kemudian memecahkan suara tawa pria tua tersebut Haha, putriku yang cantik dan manis Kemarilah Gadis usia 20 tahunan yang terlihat berpostur cukup tinggi dan cantik dengan kulit putih yang halus Serta hidung yang mancung segera beranjak ke dalam ruangan dengan langkah perlahan dan sekilas terlihat cukup menggerahkan Pakaian yang dipakai gadis cantik tiada lain masih pakaian yang terbuka pusarnya Sedang bagian atas hanya terlihat memakai selendang yang cukup tipis untuk menutupi aurat tubuhnya Ayah Kenapa terus-terusan tertawa saja sejak siang tadi tutur putri Huok siang ini dengan agak keheranan Thing R, nothing Kaisar Persia ternyata orang yang bodoh luar biasa Jika dari dahulu ku tahu, pasti ketawaku ini sudah sejak dahulu ku lakukan Kata Huok siang menjawab pertanyaan putrinya itu Jadi ayah sudah berhasil tutur putrinya tersebut yang kelihatan rasa senangnya sesaat berbareng terkejut Betul Betul tutur Huok siang dengan senyuman liciknya kembali Lalu di mana Kaisar Tolol yang dikatakan ayah itu sekarang? Dia sudah kukurung di dalam penjara bawah tanah kita Dan lihatlah ini, tutur Huok siang sambil mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya Benda yang dikeluarkan Huok siang tiada lain adalah sebuah cap atau setempel Benda yang terbuat dari emas asli dan bertahtakan tujuh batu mustika tersebut segera dijemput putrinya Sesaat Dia tentu terkejut Benda yang dipegangnya adalah setempel asli kerajaan Persia Sambil terkagum-kagum dia melihat benda seperti itu Lantas, tiada lama mengamati, dia pun tertawa sendiri Huok siang yang melihat putrinya tertawa, juga melanjutkan tawa liciknya kembali Tetapi kesenangan keduanya sebenarnya tidaklah lama Sebab langsung saja terdengar langkah suara berpuluh orang di sana yang mendekati ruang balai utama Huok siang kontan melihat ke arah pintu dan Feng Feng langsung saja menoleh ke belakang Beberapa puluh orang langsung berlutut Hormat kepada ketua Gerakan kesemuanya dilakukan dengan sangat rapi dan serentak Baik, berdirilah Apa penasehat ku sudah pulang tutur Huok siang dengan tersenyum ke arah mereka semua Fusa, seorang yang memiliki postur tubuh pendek dan jidat besar segera berjalan dari arah pintu untuk masuk ke dalam Segera dia memandang ke arah tempat duduknya ketua partai bunga senja itu Di wajahnya terlihat garis yang cukup mendalam Tetapi sinar matanya terlihat sedang menyinarkan perasaan yang ngeri Sepertinya telah terjadi sesuatu hal Bagaimana perjalananmu kali ini keseng tutur Huok siang kepadanya Apakah rencana kita berhasil tutur Teng Teng juga seraya menanyainya Fusa terlihat memberi hormat perlahan Ketua Perjalanan kali ini keseng membawa berita yang cukup bagus Jadi Zhao Kuang Yei bersedia berserikat dengan kita Ataukah Liao yang jadi berserikat dengan kita Tanya Huok siang Hektometer Kedua pihak baik Liao ataupun Sang bersedia untuk berserikat Liao bahkan menyambutku dengan sangat baik sekali Tutur Fusa dengan Riang Lalu bagaimana dengan Sang menyambutmu Bukankah dahulu China Daratan sempat mengasingkan dirimu kemari Tanya Huok siang kembali seraya bangkit dari kursinya Tidak terjadi halal apa-apapun Sang juga sama menyambutku dengan baik Yang Ying yang menjadi jenderal perbatasan juga sangat menghormati kita Hanya saja kata-kata Fusa tidaklah dilanjutkan lagi Sepertinya dia enggan memberitahukan lanjutannya Huok siang yang melihat penasehatnya diam Kontan segera emosi Hanya saja apa teriaknya dengan keras Hanya saja tutur Fusa kembali dengan menggelengkan kepala Dia berbalik ke arah para murid lainnya yang sedang berlutut menghadap ke arah Huok siang itu Maksud Fusa adalah meminta para murid-murid lainnya untuk mengatakannya Kamu Katakan tutur Huok siang seraya menunjuk salah satu murid perguruannya itu Sambil ketakutan Orang yang ditunjuk segera menyampaikan kata-katanya Semua pendekar di Song Yang Ying, Dewa Ajaib, Yuan Jilung serta orang-orang dari Kai Bang sangat menghormati Anda Hanya saja kembali murid perguruan tersebut diam tanpa berani melanjutkan Katakan Atau kubunuh kau teriak Huok siang dengan sangat marah kepada salah satu muridnya itu Baik Hanya saja Sansulie yang mengatakan bahwa ketua orang yang licik dan tiada berguna juga tidak perlu ditakutkan Kelak ketua, ketua Ketua akan mati oleh orang yang rendahan saja tuturnya Memberanikan diri Mendengar penuturan anak buah sekaligus muridnya itu Lantas Huok siang marah besar Kau Kau sudah melakukan hal yang murtad Pengawal Bawa keluar dan penggal kepalanya tutur Fusa yang sedari tadi dia menyaksikan itu Fusa adalah orang yang licik luar biasa Dia tahu bahwa dengan mengatakan kabar seperti ini kepada Huok siang, tentu dia bahkan marah luar biasa ketika mendengarnya Maka dengan licik, dia melemparkan kesalahan tersebut ke anak buahnya sendiri Tanpa peduli teriakan muridnya Huok siang masih tetap marah luar biasa Sansulie Sansulie Akanku buktikan kalau aku akan menyerang China Daratan Tuturnya berulang-ulang Sementara itu, wajah putri Fing Fing terlihat memerah Dia sedang mengingat sebuah hal Sebuah hal yang sudah lama sekali, sekiranya telah lima tahun yang lalu Dia tidak mempedulikan marahnya Seng Ayah Malah terlihat dia tidak berani melihat ke depan, melainkan hanya melihat ke bawah lantai Ketua Harap jangan terlalu emosi lagi Aku mempunyai sebuah berita yang cukup bagus juga Selain itu ada sebuah kabar yang kurang mengenakan didengar Tutur Fusa kemudian kepadanya Nah, apa itu coba kau katakan yang tidak enak didengarkan dahulu Tutur Huok siang sambil melihat kepadanya Di daratan China kali ini, perjalananku kembali terhambat sedikit Apa? Siapa yang sanggup menghalangi 20 orang terbaik muridku yang kukirim bersamamu Tutur Huok siang seakan tiada percaya Kita dirintangi oleh seorang wanita bertopeng aneh Wanita bertopeng aneh jawab Huok siang dan puterinya secara serempak Betul Wanita ini sangatlah sakti Kemampuannya mungkin setingkat dengan ketua Tutur Fusa yang kembali mengingat kejadian itu Apa benar di daratan China ada seorang wanita bertopeng yang sangat lihat Tanya Huok siang kembali kepadanya Tiada orang yang tahu nama sesungguhnya Tetapi baru bergebrak tiga jurus, dua puluh orang pendekar kita sudah dikalahkannya Namun anehnya dia tidak melakukan pembunuhan Tutur Fusa Lantas apa hal yang ingin kau katakan dari sini? Dia menanyai ku keberadaan ksiaji Hanya itu, jawab Fusa Tentunya kamu tidak memberitahunya Kan tanya Huok siang sambil tersenyum penuh arti Tidak mungkin ku katakan Sebab kita pun tidak tahu di mana dia berada Hanya ini hal yang ingin ku sampaikan kepada ketua Tutur Fusa sambil tersenyum Melihat kersenyumnya Fusa Huok siang mengira bakal ada berita bagus Langsung saja dia menanyakannya Baiklah Sekarang apa hal bagus lainnya yang ingin kau katakan? Sinar nemas itu Kabar dari daerah Cina Daratan mengatakan bahwa ksiaji ingin mencari itu Dan tentunya sudah diketahui ketua di hari-hari sebelumnya Tetapi ketua pasti tidak tahu bahwa sebenarnya ksiaji dari jauh hari sudah berada di sini Di Persia Tutur Fusa Huok siang terlihat cukup kaget mendengar berita dari Fusa Jangan-jangan Betul Orang yang kita tawan sekitar dua tahun lalu Tidak ada lain benar adalah ksiaji Jawab Fusa Huok siang seakan tiada percaya kata-kata dari Fusa Penasehat andalannya itu Dia segera mengingat kembali kejadian dua tahun lalu Ksiaji berkuda dengan cepat Tujuannya tiada lain benar persia Sebuah tempat yang disarankan oleh ksuehang kepadanya jika di daratan Cina dia mengalami masalah Tetapi dia tertangkap ketika hampir mencapai wilayah perbatasan Iran dengan India oleh Ting Ting Sungguh beruntung, saat jiaji bergebrak beberapa jurus dengan nona cantik itu, ruangan aula utama Saolin tidaklah terang Bagaimana rupa ksiaji yang sesungguhnya tidaklah dilihat dengan benar olehnya Meski begitu, jiaji dijebloskan di dalam penjara bawah tanahnya Huok siang Di dalam penjara, jiaji mengalami berbagai siksaan selama tujuh bulan lebih Sampai suatu hari Suara terbukanya pintu penjara terdengar Di dalamnya terdapat dua orang pria yang masing-masing sedang terikat kedua tangannya di borgol besi Seluruh ruangan adalah terbuat dari besi baja yang sangat alot dan kuat Disinilah Huok siang mengurung kedua pendekar hebat di Cina Daratan Di sisi kiri terlihat jiaji sedang kepayahan, wajahnya penuh memar dan bibirnya terlihat berdarah Rambut memutihnya terurai seiring dengan tunduknya kepalanya Sedangkan di sebelah kanan terlihat seorang pemuda tua yang umurnya tahun 1960-an sedang mengerahkan tenaga di kedua tangannya yang juga terborgol Wajah pemuda tua tersebut telah putih, tenaganya seakan telah habis Kedua kakinya acap kali terlihat gemetaran Tidak ada gunanya, terdengar suara seorang wanita yang lembut dan merdu Seorang pria tua lainnya selain jiaji hanya memandang sekilas ke arah wanita muda tersebut Lantas dengan berpaling memuka dia tidak melihatnya lagi Nona cantik Kapan-kapan kau layani kita berdua dong Terkurung di tempat sesepi ini sungguh sangat membuatku bosan sekali Apalagi sepertinya sudah tujuh bulan aku tidak bermain main wanita Sungguh membosankanku Suara nada yang terkesan sangat menghina segera mengalihkan pandangan Nona cantik tersebut ke arah pemuda yang berbicara Pandangan matu Nona cantik kontan berubah menjadi memerah Sinar matanya seakan terlihat menyala memerah di dalam keadaan penjara yang cukup gelap itu Pembuka suara tiada lain adalah jiaji Tujuannya tiada lain adalah untuk menghindarkan orang tua tersebut berbuat masalah lebih lanjut terhadap Nona cantik nan keji ini Dengan cepat, si Nona beranjak ke tempat jiaji Lantas ditamparkan tangannya ke pipi jiaji dengan sangat keras Suara tamparan benar membuat semua orang bakal merinding jika mendengarnya Melainkan jiaji, dengan bibir yang berdarah banyak dia masih bisa mencandai Nona kau bersudih bermain denganku Hebat sekali permainan Nona cantik ini Dia memilih Untuk memainkan tangannya terlebih dahulu untuk sekedar hitung-hitung pemanasan Tutur jiaji kembali kepadanya dengan amat kasar Kali ini, Teng-Teng bukannya marah Dia melihat tajam ke arah tatapan matu jiaji Setelah beberapa lama, dia kemudian terlihat berpikir Angannya tertembus ke beberapa waktu lalu Ketika dia sedang bergebrak dengan jiaji di ruangan balai utama Saolin Diingatnya semua tindakan satria dari seorang jiaji Kata-katanya yang terkesan bijaksana teringat olehnya Apakah mungkin orang di depannya betul adalah si jiaji Beberapa pertanyaan sepertinya sedang menggeluti pikirannya Beberapa saat kemudian, terlihat kembali dia memandang jiaji Dia sedang berpikir, tidak mungkin bahwa orang di depannya adalah si jiaji yang terkenal di dunia persilatan tersebut Jelas tindakan pemuda di depannya sangatlah berbeda 180 derajat dengan orang yang benar-benar pernah dijumpainya Mengenai wajah, Teng-Teng juga hanya melihatnya sekilas saja Kalau kau bukan si jiaji-jiaji, maka besok adalah kematianmu Hari ini adalah hari terakhir aku menjumpaimu Tutur Teng-Teng dengan tatapan matu yang buah sekali kepadanya Sementara itu, jiaji memang sedang memandangnya Tanpa getar sedikit pun, pemuda ini malah tersenyum tertawa secara jenaka Kau masih bisa tertawa Tutur Teng-Teng yang marah secara langsung Belum melihat maut sepertinya kau tidak akan senang Kata-kata itu ditutup dengan melangkahnya kaki si Nona cantik ke depannya Jiaji memang heran dengan tindakan si Nona tersebut Dan tidak berapa lama, rasa heran jiaji makin menjadi Sebab Teng-Teng segera memeluknya Tentu hal ini sangat mengejutkan siapapun di dalam ruangan tersebut Orang tua di sampingnya tidak tahu apa hal yang sedang terjadi Dia merasa bahwa ini adalah mimpi yang luar biasa hebatnya Beberapa bulan, jiaji benar disiksa secara terus menerus oleh Teng-Teng Tetapi dengan berusaha membelanya Orang tua sering juga mengucapkan kata-kata yang tidak selayaknya kepada Nona cantik itu Dan ini berakibat beberapa pukulan serta tamparan di mukanya Maka daripada itu, kali ini melihat Nona Nankaji memeluk pemuda tersebut kontan membuatnya luar biasa heran Jiaji sedang berputar otaknya merasakan Teng-Teng yang sedang memeluknya Darah pemudanya kontan berdesir hebat dibuatnya Tetapi tanpa perlu waktu lama, jiaji sudah mampu menguasai dirinya Haha, akhirnya Nona cantik ini telah jatuh ke tanganku Apa kubilangkan? Aku sudah bertaruh denganmu Bukan begitu orang tua bermarga zeng? Kalau begitu sudah barang tentu diriku yang menang Malam ini aku akan menikmati tidur dengan gadis secantik pri di langit tingkat ketujuh Tutur Jiaji sambil tertawa terbahak-bahak Fing-Fing ternyata tidak berhenti sampai di sini Segera dia membuka pakaian pemuda di depannya Dengan gerakan yang masih tetap memeluk, dia melekatkan bibirnya ke bahu si pemuda Jiaji sudah bisa mengira apa maksud dari Nona cantik tersebut Dan tidak mungkin kalau Fing-Fing dengan mudah jatuh cinta kepadanya Kata-kata terakhir dari Jiaji adalah sengaja dikatakan dengan kasar kembali Tujuannya tentu bakal dilihat sebentar lagi Sedangkan tujuan Fing-Fing tiada lain adalah untuk memancing si Jiaji Jiaji yang pintar tentu sudah mengira sebahagian besar maksud Nona cantik ini Oleh karena itu dengan mengucapkan kata-kata kasar Jiaji tentu berusaha menipu melanjutkan permainan sandiwarannya itu Dengan terkejut berbareng sakit, Jiaji terdengar berteriak sangat keras Suara yang aneh yang belum pernah terdengar mengikuti teriakan pilunya si Jiaji Hanya sebentar saja, dilihatnya ke arah Nona cantik yang telah mundur beberapa langkah ke belakang Sambil kesakitan, Jiaji kembali memaki Beberapa sumpah serapah keluar dari pemuda untuk menghina Nona cantik itu kembali Dengan gerakan meludah, Fing-Fing sepertinya membuang sesuatu benda dari mulutnya Yang mengerikan adalah mulut Nona cantik ini telah penuh darah yang berwarna merah Orang tua yang berada di sebelahnya Jiaji tiada lain adalah Zengkian Hawa lias Pei Nanyang Dia juga tertangkap oleh dedengkotnya Huoxi yang ketika dia sampai di Persia Sebenarnya Pei adalah jago kelas wahid yang luar biasa tingkatan kungfunya Meski Huoxi yang bertarung satu lawan satu Dia sendiri tiada keyakinan untuk menang akan jurus 18 telapak naga mendekamnya Pei tertangkap dengan keraliciknya Huoxi yang yaitu menaburkan racun di hulu sungai Tempat Pei minum untuk melepas dahaga dari perjalanan panjangnya menuju ke Persia Pei Nanyang terkejut melihat benda yang diludahkan oleh Fing-Fing ke lantai kotor tersebut Ternyata adalah sepotong daging kecil dari bahunya Xiaji-Yaji Sesaat, dia tahu dengan benar Tidak mungkin bahwa Nona Kejam luar biasa tersebut tanpa alasan lantai sudah tunduk Dia hanya terlihat menghela nafas panjang Kau juga mau merasakannya? Orang tua tidak berguna tutur Ting-Ting dengan wajah Yang menyeramkan Tatapan Matuganasnya sudah mengarah ke arah Pei Nanyang Tidak perlu Masih sebagian dari sebelah sini yang belum kamu gigit Ayo Gigitlah teriak Xiaji-Yaji yang sedang kesakitan luar biasa tersebut ke arahnya Fing-Fing tidak menghiraukan Xiaji-Yaji Melainkan dia tetap memandang ke arah Pei Nanyang Besok adalah hari kematianku Lepaskanlah pemuda yang tiada hubungan apapun ini Bagaimana Nona Pendekar Tutur Pei Nanyang yang seakan melemah? Kamu sudah tiada berguna Penaga dalammu semua telah terhisap oleh ayahku Aku menginginkan kematian dia karena sudah terlalu menghinaku Jika dia tidak mati, apa kata orang nantinya? Tidak Tidak akan terjadi apa-apa Aku menjaminnya jawab Tei Kalau aku sudah keluar dari sini Akanku katakan ke seluruh penduduk Persya Bahwa aku sudah meniduri wanita nomor satu di Partai Bunga Senja Namanya Huo Fing-Fing Dan ini adalah buktinya Tutur Xiaji-Yaji dengan melihat ke arah bahunya yang tergigit oleh nyata Disambil tertawa terbahak-bahak kembali Fing-Fing yang mendengarnya kali ini tiada marah Tentu dengan tiada marah Maka Teng-Teng jauh lebih ganas dari ketika dia meluapkan emosi sesaatnya itu Pandangannya seakan tersenyum mengerikan kepada Jiaji Tetapi dasar Jiaji tidak pernah gentar akan pandangan seperti itu Bagainya dipandang oleh seorang nona ganas tentu tidak semengerikan daripada Pandangan manusia nomor satu kesaktiannya sejagat yaitu Yuel Yang Su Lantas seakan tetap tertawa dia melanjutkan memaki Kalau kau bunuh aku Maka semua penduduk neraka dan dewa neraka akan ku beritahu Aku sudah meniduri wanita secantik bunga dari Partai Bunga Senja ini Kalau begitu Tutur Teng-Teng dengan tersenyum sambil mencabut sebilah pisau dari pinggangnya Akanku potong dahulu lidahmu Biar di neraka pun kau tidak bisa memberitahu orang lain Sambil berkata-kata Teng-Teng maju selangkah demi selangkah Matanya terkandung kebuasannya binatang Senyum di wajahnya sungguh sangatlah mengerikan Peinanyang kontan sangat terkejut ketika melihat aksi Teng-Teng Dia ingin memaki kembali Tetapi sebelum dia melakukannya Dia mendengar suara pilu para pemuda penjaga penjara bawah tanah itu Kontan mengurungkan niatnya Dia bermaksud keluar dari pintu baja Namun sungguh sial nasib Teng-Teng Sebelum dia mampu menoleh melihat apa yang terjadi Sebuah sinar hijau terang telah dilihatnya Bersamaan dengan redupnya cahaya hijau Di lehernya telah terasa hawa dingin yang menakutkan Dengan menoleh ke arah pembawa pedang Dia terkejut Seorang gadis muda yang cantiknya tidak kalah dengannya sedang menawankan pedang ke arahnya Jieji dari dalam melihat jenis pedang tersebut kontan bergembira Dia ingin berteriak Tetapi setelah dipikir-pikir dia mengurungkan niatnya Dengan berjalan mundur Terlihat Teng-Teng tidak mampu bergerak Dia hanya mengangkat kedua tangannya sambil melihat ke ujung pedang yang sangat dekat dengan lehernya itu Wah ada nona cantik yang lainnya juga Hari ini betul beruntung sekali Deriku teriak jieji Kemudian setelah melihat siapa yang datang tersebut Nona kecil langsung melihat ke arah si jieji Meski kata-katanya sungguh aneh untuk kakak kelimanya Tetapi Yumei sungguh tahu bahwa sebenarnya orang di depannya tiada lain tentu kakak kelimanya Menurutnya, kakak kelimanya itu sedang bermain sandiwara Lantas dia mengikutinya Siapa kau? Sungguh jorok mulutmu itu tutur Yumei dengan nada berpura-pura marah Sedang jieji hanya menggelengkan kepalanya dengan keras ke samping untuk memberi tanda kepadanya Tindakan jieji dilihat jelas maksudnya oleh Yumei yang sangat cerdas itu Lantas dengan tangan kirinya Dia segera menghantamkan tapak yang tidak keras ke arah tengkutnya Segera saja, tindakan jieji melorot ke bawah dan tidak sadarkan diri Inilah kera ksia jieji dan peah nan yang melarikan diri dari ketatnya penjara bawah tanah Benarkah orang di penjara adalah ksia jieji tutur Thing Thing setelah mengingat kembali semua kejadian itu? Benar Dialah orangnya, tutur Fusa Seraya mengangguk Tetapi aneh sekali Tidak mungkin ketika aku kerahkan ilmu dewa pembuyar tenaga dalam Tidak ada reaksi tenaga dalam yang keluar dari tubuhnya Huox yang berkata sambil mengingat kembali Itu karena tenaga dalam ksia jieji telah berbaur dengan tenaga dalam Yuel yang ksu Seperti yang kita ketahui, ilmu pemusnah raga adalah gabungan unsur tenaga dalam Baru-baru ini ketika berada di Sang, aku mendengar banyak pesilat yang mengatakan bahwa ksia jieji telah tidak mampu berjaya lagi Itulah alasannya sahut Fusa memberi jawaban kepada Huox yang Jadi begitu? Kalau begitu kitalah yang melepaskan harimau kembali ke gunung tutur Thing Thing yang terlihat kecewa Tidak Harimau kali ini bisa kita tangkap kembali Tutur Fusa dengan wajah yang tersenyum ngeri Fusa segera menuju ke arah Huox yang Lantas dengan berbisik pelan dia mengatakan sesuatu di telinganya Berbareng munculnya kata-kata dari mulut Fusa Huox yang kontan tertawa terbahak-bahak Meski si putri tidak tahu apa maksud Seng ayah Tetapi melihat bahwa ayahnya sangat senang Maka dia juga ikut senang karena dia tahu tipu dari Fusa kali ini memang cukup brilian Di sebelah selatan Dua hari setelah selesainya kasus di kediaman lu Jijiji pagi-pagi telah berdiri di sebuah tanah datar sebelah selatan Dia terlihat sedang menyiramkan arak di tangannya ke tanah Tidak ada lama terlihat dia berlutut untuk menyembah sebuah papan kuburan Sebuah nama yang terukir secara dalam dan jelas Pendekar besar Yunnan, Zeng Kian Hao Pei Nanyang Adalah kesalahanku Perginya tetua adalah kesalahanku Sudah berselang satu tahun lamanya, semua janjiku kepada tetua masih belum sanggup kulaksanakan Selesai berkata-kata, dari wajahnya terlihat tetesan air mata Kakak kelima, terdengar suara seorang wanita nan merdu Rupanya Yumei juga telah berada di sana Dengan berpaling, Jijiji memberikan senyuman kepadanya Melihat Jijiji tersenyum, nona cantik ini juga melemparkan senyuman manis kepadanya Ada apa? Sepertinya kakak kelima punya sesuatu yang hendak dikatakan tanya Yumei sambil mengerutkan dahinya Jijiji tidak menjawabnya terlebih dahulu Dia tetap tersenyum kepadanya beberapa saat Melihat senyuman di wajahnya yang telah terang kembali, Yumei lantas menanyainya balik Hari ini adalah satu tahun tepat hari perginya tetua nomor satu di dunia persilatan Cina Daratan Kenapa kakak kelima terlihat begitu optimis? Sambil menggelengkan kepalanya, Jijiji menjawab pertanyaan adik kecilnya Bukan begitu Hari ini sudah kuputuskan Aku tidak akan hidup dengan care begini rupa lagi Mendengar apa perkataan Jijiji, Yumei merasa girang Tetapi dalam girangnya, dia juga terasa heran Maksud kakak kelima tanyanya kembali dengan mengerutkan dahinya Sebelum tetua pei menghembuskan nafasnya penghabisan Dia memberiku salinan 18 telapak naga mendekam Ini adalah menjadi tugas serta kewajibanku, tutur Jijiji kepadanya Tetapi bukankah di daratan Cina, pendekar besar Yuan telah menguasainya dengan sangat sempurna tutur Yumei yang agak heran? Bukan begitu Ilmu 18 telapak naga mendekam Pemberian lisan tetua pei lebih lengkap Dan ada beberapa perubahan jurus terakhirnya Aku akan menyampaikannya secara lisan kepada pendekar Yuan Begitu kita sampai Cina daratan, tutur Jijiji sambil tersenyum kepada adik kecilnya Mendengar penjelasan Jijiji, Yumei kontan girang tidak kepalang Dia sangat senang mendengar perkataan Jijiji yang sepertinya ingin kembali ke daratan tengah Lalu kapan kita berangkat tanya dengan penuh semangat Kita tidak kembali ke Cina daratan terlebih dahulu Jawab Jijiji sambil tersenyum Jadi? Jadi Kita akan menuju ke arah barat tanya Yumei yang kontan bergembira Jijiji mengangguk sambil tersenyum Lalu dia angkat kepalanya ke langit Aku akan mencoba mencari sinar remas itu Kabarnya hanya sinar remas itulah yang sanggup menolongiku meski sebenarnya aku tidak yakin Kita sudah sampai ke sini Mustahil kita pergi begitu saja dan kembali Bukan begitu adik kecil Tetapi apakah kakak kelima sudah tahu lokasi sesungguhnya dari daerah barat? Sebahagian saja Kunon, Kin Si Huang pernah membuat makam wanita paling dicintainya di sini Yaitu di arah barat Namanya Lin Ki Lin Ki Kenapa tidak pernah ku dengar tanya Yumei kembali? Lin Ki adalah kebalikan dari Kilin Hutan misteri Di daerah Mengolia Kuno Disitulah mayat Kin Si Huang sebenarnya ditemukan Jadi di sebelah barat, kita hanya perlu mencari tempat yang mirip dengan daerah hutan misterinya Mongolia Kuno Tutur Jieji sambil tersenyum optimis Melihat kakak kelimanya telah bisa bergembira tentu adalah barang yang sangat bergembira baginya Selama satu tahun terakhir, dia berharap kakak kelimanya akan kembali ke kondisi seperti ini Kali ini melihat keoptimisan di wajahnya, dia juga ikut bergembira Daratan tengah Sebelah utara dari kota Sandang Perkemahan besar dari General Besar Yang Ying Dari sebuah meja yang besar dan panjang, telah terpampang sebentuk kain yang panjang Setelah ditilik dengan jelas, maka kain yang lebar panjang tersebut tiada lain adalah peta bumi daerah utara Seorang pemuda tua dengan rambut yang mulai memutih sedang mengamatinya dengan sangat serius bersamaan dengan adanya seorang pemuda berusia 30 tahunan juga ikut menyaksikannya Beberapa kali terlihat pemuda tua mengelus jenggotnya yang indah dan sepanjang dada itu Meta pemuda tua tajam bagaikan elang yang hendak menyantap mangsanya Dari sisa guratan wajahnya, terlihat harisma yang luar biasa tersisa Kakak seperguruan Bagaimanakah peta tersebut menurut kamu tutur seorang pemuda berusia 30 tahunan di sampingnya? Hektometer pemuda tua hanya mendehem sekali Matanya masih tetap serius melihatnya Tidak berapa lama kemudian, dia menyaut Peta belum tentu adalah benar sepenuhnya Tetapi dengan adanya peta tersebut, maka kita ada keyakinan menang dalam perang kali ini Setiap letak pasukan Liao ataupun Hon Utara di sini terlihat sangat jelas Sepertinya memang langit sedang berpihak kepada kita Tutur pemuda yang lebih muda yang tiada lain tentunya adalah San Sulia alias Mingta Kabarnya Chang Guizuang lah orang yang mendapatkan peta tersebut dari wilayah Hon Utara Hanya saja orang bermarga Chang tiada pernah kita kenal Melainkan kabarnya dia adalah murid dari teman pendekar Yuan Menurutmu bisa kita percaya seluruhnya di Tutur Yang Ying alias Zhao Kuang Ye In Chang asli orang Partai Giyok Utara Karena dulunya ketua partai bersahabat rapat dengan Yuan Jie Lung Maka ketua partai Giyok Utara meminta muridnya untuk diam-diam menyusup ke perkemahan Liao atau Hon Utara Jelasan Sulie Hektometer Kembali Yang Ying tidak menutur balik semua penjelasannya San Jika saja ada adik kedua, maka kesulitan menebak hal seperti sekarang tidak akan pernah terjadi Yang Ying terlihat menghela nafas panjangnya Kemudian, dia mendongkakan kepalanya ke atas tenda perkemahan yang lumayan luas itu Dalam lapangan peperangan, tiada hal yang berbeda sama sekali dalam dua tahun terakhir Hanya saja ada beberapa hal yang masih betul menjadi misteri bagi kedua belah pihak Baik itu pihak kita maupun pihak Liao Betul adik seperguruan Kita di sini kehilangan adik kedua, adik ketiga dan tetua Zheng yang tiada kabar beritanya Sedangkan Liao sepertinya kehilangan Hikatsuka, Z.H.U.X.Yang, dan Y.U.L.Yang Su, tambah Yang Ying Kemana mereka semua betul tiada yang tahu Meski dalam zona peperangan, banyak jago telah menghilang Tetapi dalam dunia persilatan malah muncul banyak jagoan yang luar biasa Sungguh sangat mengherankan sahut Sansulia alias Ming tak sambil berpikir-pikir Yang Ying menatap adik seperguruannya cukup lama Kemudian sambil menyimpan kembali peta bumi daerah utara yang tadinya terpampang di meja Dia menjawab Yang paling aneh adalah munculnya pendekar wanita bertopeng Memang tiada orang yang tahu seberapa hebatnya ya Tetapi sepak terjangnya betul-betul sangat luar biasa Jika dia punya niat membantu kita, alangkah baiknya dik Sungguh aneh ada hal sedemikian Kenapa pendekar wanita itu baru muncul dalam satu tahun terakhir? Jika dia demikian hebatnya, kenapa tidak sejak dahulu saja dia muncul? Aneh Jawab Sansulia Ada yang ingin ku tanyakan kepada mu dik, tutur Yang Ying kemudian kepada Sansulia Sepertinya wajah kakak seperguruannya itu cukup serius melihatnya Kakak seperguruan ingin menanyaiku tentang wanita muda itu? Kenapa dia terus menginginkan jiwaku? Betul begitu tutur Sans sambil tersenyum Betul Kamu belum pernah menjelaskan kepadaku perihalnya, sahut Yang Ying Wanita itu tiada lain adalah seorang imam jahat yang pernah ku lemparkan ke sungai Changjiang Itu pun ada sebabnya, dahulu dia melakukan ritual Dewa Sungai Wanita cantik selalu dilemparkan ke sungai untuk menjadi istrinya dengan alasan bahwa Dewa Sungai harus disembahyangi setiap tahunnya Tutur Sansuliai Seraya mengingat kejadian sekitar lebih dari dua tahun lalu itu Ha? Memang ada hal sedemikian? Sungguh aneh Betul aku membebaskan totokan Nadi Tan Zongnya ketika aku lemparkan ke sungai Tujuanku Adalah melihat apakah dia pantas atau tidaknya untuk mati karena dosanya Ternyata dia malah tiada apa-apa tutur Sans sambil tersenyum Dengan begitu, pantas saja dia selalu mencarimu Tetapi yang herannya adalah kamu tidak membunuhnya? Apa jangan-jangan kata Yang Ying sambil terkejut dan tersenyum? Sansuliai menatap kakak seperguruannya dengan sambil tersenyum pula Dia hanya menggelengkan kepalanya saja untuk pertanyaan kakak seperguruannya kali ini Sebelah barat dari kota Yongan, daerah timur dari Provinsi Yichou Kota Yongan adalah sebuah kota yang terletak sekira 200 li lebih sebelah timur dari kota Changdu Di daerah pegunungan yang cukup lebat hutannya, telah menanti beberapa orang yang berpakaian aneh sekali Di atas kepala orang-orang tersebut terlihat memakai sorban, dari hidung ke mulut ditutupi dengan kain pendek Sedang pakaian mereka semua adalah berwarna putih terang, dan terbuka sebelah kanan bahunya sampai ke daerah rusuk Sepertinya pakaian dari orang-orang tersebut tiada lain adalah pakaian khas dari India Mereka berjumlah hampir 20 orang, dan sedang mengintai di pohon yang cukup tinggi Dari poster tubuh, dan tindakan mereka yang hati-hati Sepertinya mereka bukanlah lawan yang mudah untuk diajak bertarung Namun, kesemuanya seperti sedang menantikan orang Kesemuanya sedang bernafas sangat pelan, dan tiada seorang pun yang berani bergerak sembarangan Meski hanya untuk melap keringat sekalipun Sekitar tengah hari lewat Sepertinya apa hal yang ditunggu mereka akan membuahkan hasil Sebab dari jauh, sudah terdengar suara derap kaki kuda yang tergolong tidaklah cepat larinya kuda itu Seseorang terlihat dari jauh mendatangi daerah yang sudah ditunggu mereka sejak pagi tadinya Orang yang mendekati tempat tersebut ternyata berperawakan cukup aneh Dia naik di atas kuda berbulu putih, pakaiannya serba putih Di pinggangnya terselip sebuah tongkat yang sangat indah Yang membuat orang merasa merinding melihat perawakan orang tersebut adalah topengnya Dia memakai topeng yang sangat menyeramkan, berwarna putih terang dengan hiasan berwarna merah di sekitar mulut topeng itu Dengan mengangkat tangannya pelalan, seorang dari atas pohon lewat segera memberi aba-aba Semua orang di dekat tempatnya, segera mengangguk perlahan sambil menahan nafas Kuda putih bersama penunggangnya telah sampai di daerah tanah yang tepat di bawah beberapa pohon lewat yang mengelilinginya Lantas bersamaan dengan suara teriakan keras Semua orang yang telah menunggu di atas pohon, segera saja turun Hebatnya, kesemuanya seakan merapal sebuah tapak yang hebat untuk diarahkan ke penunggang kuda putih itu Segera saja, cahaya terang telah melingkupi semua wilayah di hutan